Kapolsek Resort Metro Bekasi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi akhirnya menutup akses jalan layang Tegal Gede Kalimalang Cikarang Selatan yang menghubungkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Hal ini dilakukan guna untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang melintas jalur Kalimalang untuk menghindari cekpoin. Sejumlah pengendara yang hendak melintas di jembatan Tegal Gede Kalimalang Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat saat lebaran ini terpaksa memutar arah kendaraan saat melintasi jembatan penghubung Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang Jawa Barat. Jembatan yang biasanya ramai dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 kini tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 setelah petugas memasang 4 pembatas beton. Sejumlah pengendara mengaku kecewa atas penutupan akses jembatan layang tersebut lantaran tidak sebuah pengendara yang melintas ke jembatan layang tersebut merupakan pemudik. Akibat penutupan jembatan layang, pengendara harus memutar arah menuju wilayah Jababeka untuk menuju Karawang harus menuju Kedun Waringin di mana di lokasi tersebut terdapat cekpoin. Dari mana mau kemana ini Pak? Dari Cibarusa mau ke Cikarang Baru. Ini tau gak akses jalan kemana kalau jalan ditutup? Itu yang jalan utama? Iya, aksesnya. Yang ditutupnya apa ya? Yang jalan alternatif selain jalan ini? Selain alternatif. Paling ya nanti lewat Jawa BK. Di sini jalan kiri, nanti lewatnya Jawa BK. Jembatan Kalimalang itu ditutup supaya arus mudik yang mengarah kepada menuju Perawang atau ke arah Jawa itu bisa dapatkan menjegah. Karena memang dari situ juga bisa terpantau untuk masyarakat yang akan mudik melalui jalan Jawa atau jalan Jawa. Kepolisian Resort Metro Bekasi terpaksa menutup akses jembatan layang Tegal Gede Kalimalang guna mengantisipasi loncakan volume kendaraan pemudik. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.